Intro Halo selamat pagi sobat blogger selamat berjumpa kembali bersama saya pada pagi hari ini saya mau memberikan sedikit tips banyak pertanyaan yang masuk ke inbox saya banyak pertanyaan yang masuk ke channel youtube saya mas bagaimana sih cara membangun backlink yang bagus pada hari ini saya akan coba jelaskan buat teman-teman sebenarnya saya sendiri untuk masalah backlink sendiri itu tidak fokus dan saya tidak targetkan untuk prioritas utama tetapi untuk backlink itu sendiri cukup penting dalam membangun sebuah blog awal-awal saya membangun sebuah blog mastimon.com itu saya tidak pernah memikirkan backlink jadi saya fokus menulis konten dan memberikan motivasi buat teman-teman jadi teman-teman yang ingin mendapatkan banyak backlink cukup mudah sebenarnya teman-teman konsistensi menulisnya dirapatkan kembali dan fokus di satu topik jadi kalau teman-teman fokus di tutorial teman-teman fokuskan di tutorial blog semuanya seperti saya saya ini sebenarnya banyak backlink itu karena apa karena saya membuat tutorial blog dan itu bermanfaat buat teman-teman yang lain dibuat artikel kembali di situs mereka dan dijadikan backlink ada juga yang saya berbagi motivasi di beranda facebook saya di media sosial saya yang lain itu apa namanya mereka sangat termotivasi dan mereka buat tulisan di blognya mereka dan buat backlink buat mereka itu salah satu cara mendapatkan backlink secara gratis jadi teman-teman itu tidak perlu repot-repot bayar sana bayar sini cukup membuat artikel yang bagus yang bermanfaat bagi banyak orang tidak usah yang neko-neko dalam artian seperti ini teman-teman update artikel yang terbaru dan sangat-sangat dibutuhkan banyak orang disitu mereka ada 1-2 orang dari 10 orang yang melakukan rewrite ada 1-2 orang yang memberikan backlink secara gratis dan itu saya rasakan teman-teman disitu saya mas timon.com itu tanpa saya melakukan pencarian untuk mendapatkan backlink cukup mudah dan blog saya banyak mendapatkan backlink dari situs-situs yang ternyata situs besar pun ada yang memasang backlink untuk blog saya yang kedua teman-teman yang pertama yaitu membuat artikel yang yang ori yang bermanfaat bagi banyak orang yang kedua teman-teman kunjungi salah satu situs milik orang lain yang menyediakan request artikel jadi teman-teman ada tuh satu-satu salah satu situs dulu saya pernah buka di situs saya timastimon.com itu sebarang siapa yang ingin menanam backlink di blog saya cukup mengirimkan artikel ada situs-situs seperti itu seperti situs masterifus.com coba teman-teman cek di sana dia menerima artikel siapa yang mau menulis mengirim ke dia akan dipublikasikan dan teman-teman mendapatkan backlink itu ada beberapa situs yang seperti itu teman-teman bisa juga dengan cara membayar nah itu kan tadi secara gratis tapi sangat-sangat jarang sekali situs besar menyediakan backlink secara gratis hanya mengirimkan artikel itu sangat-sangat jarang sangat sedikit tetapi kalau dengan cara membayar seperti ini cukup banyak salah satunya di blog saya sendiri menyediakan buat teman-teman yang mau pasang backlink di blog saya saya terima harganya pun murah nah kalau teman-teman coba bisa ke kompi ajaib kompi ajaib itu menyediakan menerima artikel placemen bukan dibayar teman-teman membeli template premiumnya di kompi ajaib di kang andi setelah membeli templatenya kang andi akan menerima request atau artikel dari teman-teman yang nantinya di artikel tersebut dikasih backlink salah satunya teman-teman bisa cek di kompi ajaib disitu ada artikel saya nempel disitu saya adalah orang yang membeli template disana dan saya mengirimkan artikel puji Tuhan itu mempengaruhi sangat besar terhadap blog saya itu yang kedua teman-teman tips untuk membangun backlink tips yang ketiga teman-teman mencoba menawarkan dalam artian seperti ini sebenarnya ini triknya kurang bagus tapi pernah saya lakukan juga teman-teman coba teman-teman menawarkan saling tukar backlink tetapi disini saling tukar backlink ini bukan menggunakan menu biasanya tukar backlink itu menggunakan menu tukar backlink situs ABCD tanpa artikel teman-teman itu gak bagus jangan lakukan seperti itu saya dulu pernah melakukan tetapi saya perhatikan itu gak bagus kalau teman-teman mau tukar backlink dengan blog situs lain teman-teman silahkan lakukan kerjasama jika satu situs mau dilakukan kerjasama ayo kita tukar link dengan cara menggunakan artikel jadi dari situs A membuat artikel situs B membuat artikel mereka saling bertukar dan memberikan backlink dofollow secara gratis jadi hanya mengirimkan artikel itu yang ketiga teman-teman yang keempat coba teman-teman mencari situs situs atau forum forum-forum banyak disitu di google disiapkan situs atau forum-forum yang menyediakan atau memberikan kesempatan buat teman-teman membuat artikel untuk mendapatkan backlink jadi coba teman-teman cari di forum-forum ada jadi gak perlu saya sebutkan sebenarnya di google banyak kalau saya sebutkan teman-teman nanti terlalu manja saya siapkan jadi teman-teman tinggal gampang ambil aja silahkan teman-teman cari googling di google itu ada berikutnya saya tidak akan berkomentar tentang menggunakan backlink yang lainnya yang tidak menggunakan artikel saya tidak rekomendasikan terserah teman-teman mau coba atau tidak yang pastinya saya tidak pernah menggunakan backlink dengan cara apapun kecuali dengan artikel jadi kalau backlink dengan artikel itu nanti teman-teman gini algoritma google dilakukan update seperti apapun backlink kita akan tetap aman tapi teman-teman jika melakukan pelanggaran teman-teman mencoba sesuatu yang baru dengan cara menanam backlink dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang curang mungkin saat ini belum kena algoritma google tapi teman-teman pastikan saya pastikan beberapa bulan beberapa tahun mendatang teman-teman akan terkena dampaknya itu bukan hanya visitor kecil saja yang turun tapi bisa-bisa teman-teman hampir 50-70% visitor teman-teman akan turun dan semua artikel yang pack one google akan turun jadi saran saya untuk backlink ini sendiri teman-teman jangan dipusingkan ya itu tadi sudah saya kasih saran pertama untuk backlink pertama tulis artikel ori yang bermanfaat bagi banyak orang supaya mereka mau memberikan link sumber yang kedua yang kedua setelah membuat yang kedua coba cari situs yang mau menerima artikel pelacemen secara gratis kita hanya mengirimkan artikel yang ketiga melakukan kerjasama kerjasama saling tukar backlink dengan milik orang lain lalu ada yang bertanya bagaimana ini mas kalau kita backlink dengan cara berkomentar nanti kita tinggalkan link jangan saran saya teman-teman karena begini kalau teman-teman meninggalkan link di situs milik orang lain nanti sama pemilik situsnya dianggap spam dilaporkan nah itu yang rugi siapa yang rugi adalah teman-teman sendiri jadi saran saya lakukan untuk penanaman backlink ini gak usah yang neko-neko teman-teman lakukan tips saya yang yang ada empat tadi yang terakhir yang keempat itu mencari forum atau mencari forum atau mencari situs yang menyediakan menerima artikel itu banyak teman-teman silahkan cari di googling pasti teman-teman dapat itu mungkin sedikit pendapat saya tentang backlink teman-teman jadi kalau teman-teman masih ada yang bertanya mas minta tutorial tentang backlink dong dapat backlink yang berkualitas seperti apa sebenarnya semua di googling itu sudah disiapkan dan saya pun gak pernah pusing tentang backlink dan satu tips yang sangat-sangat manjur teman-teman saya lakukan penanaman backlink dengan cara antar artikel blog saya jadi begini saya punya lima blog saya punya lima blog ini blog utama satu jadi empat blog saya ini teman-teman saya tanam ke backlink utama saya semua saya tanam ke backlink utama ke beberapa artikel yang berikutnya empat blok saya ini saya tanam ke saya menanam backlink blok utama tapi menggunakan artikel bukan asal tanam teman-teman ya asal tanam di menu kadimana enggak jadi saya menggunakan artikel dan pembuatan backlink sendiri itu harus sesuai dengan nice teman-teman jadi kalau ngomongin kesehatan artikelnya tentang kesehatan jangan membuat backlink membuat link artikelnya kesehatan linknya ke teknologi atau ke komputer ke handphone enggak nyambung teman-teman dan itu backlink teman-teman enggak akan berkualitas dan enggak akan bagus jadi sebenarnya semua trik cara saya sederhana banget teman-teman semua cara saya itu untuk pemula dan saya karena saya sendiri saya pribadi masih pemula masih belajar dan saya enggak banyak neko-neko saya pure belajar sendiri di google dan semua saya murnikan dengan lakukan dan teman-teman beberapa kali ada yang ngomong mas saya di akun akun arjense saya di banet blog saya visitornya turun turun drastis padahal sudah melakukan backlink sana backlink sini saya sudah melakukan ori gini gini teman-teman itu saya pikir saya bilang terlalu banyak memikirkan yang hal-hal yang sudah tinggi jadi teman-teman itu enggak mikirkan hal yang sepele yang saya bilang tadi ngomongin backlink aja itu gunakan manfaatkan hal-hal yang sepele jadi hal-hal sepele itu ya no apanya menulis artikel ori tidak yang aneh-aneh tidak copy paste punya orang lain memberikan artikel yang bermanfaat buat banyak orang dengan sendirinya teman-teman mungkin 1-2 bulan tidak ada efeknya tidak ada teman-teman enggak dapat apa-apa tapi lihat 1-2 tahun mendatang teman-teman akan menghasilkan mendapatkan backlink yang berkualitas dan blog teman-teman artikel teman-teman akan mudah dengan sendirinya akan mudah pack one pack one google jadi artikel yang situs yang besar-besar yang dulu susah teman-teman turunkan jatuhkan seperti jalantikus.com teman-teman dengan tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menggeser itu dengan mudah apabila teman-teman memiliki kualitas bagus memiliki backlink yang bagus karena pengaruh teman-teman kualitas artikel dan backlink yang bagus itu saja untuk apa namanya pendapat saya tentang backlink teman-teman enggak perlu saya jabarkan saya tuliskan karena kalau dituliskan kadang-kadang teman-teman itu enggak paham jadi saya ungkapkan dengan video seperti ini supaya teman-teman lihat wajah saya yang sudah ganteng sudah mandi di pagi hari jadi istri dan anak saya pergi bekerja saya pun pergi bekerja bekerja di rumah sendiri teman-teman supaya keluarga saya tercukupi jadi komitmen itu teman-teman jadi teman-teman kalau sudah komitmen ingin masuk ke dunia blogger ke dunia youtuber komitmen setiap harus harus melakukan postingan artikel membuat video ya itu saja pendapat saya tentang backlink teman-teman jika teman-teman masih kurang jelas apa yang 4 trik 5 trik yang saya sampaikan tadi 5 trik sederhana jadi teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan jangan lupa like subscribe channel youtube saya karena saya akan terus update buat teman-teman memotivasi teman-teman supaya semakin semangat dalam menekun dunia blogger selamat pagi dan sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya selamat pagi selamat pagi